Hei, Mike disini. Tahun lalu, kayaknya kalau punya laptop yang ada layar 240Hz dan RTX 2070 itu, pasti itu laptop mahal yang harganya di atas 30 jutaan. Tapi ternyata, tahun ini kita udah bisa dapet keduanya dengan harga 20 jutaan aja. Yap, jadi inilah Predator Helios 300 versi 2020. Sebuah refresh dari line-up gaming merakyat banget enggak, tapi sultan banget juga enggak ala Acer Predator. Kebetulan Rizky masih punya Helios 300 keluaran tahun lalu, jadi kita bisa lihat kalau desainnya masih sangat mirip meski ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tulisan Predator di punggung hilang, hanya meninggalkan si logo nyala warna biru dan dua garis kiri kanan, lalu ekstra ventilasi di atas keyboard, terus ada sedikit perbedaan layout port, terutama charging port, pindah ke belakang. Langkah yang bagus biar keliatan rapih di meja. Terus di bawah X-House dikasih aksen-aksen metalik biar keliatan keren. Meski begitu, build-nya kurang lebih tetap sama. Punggung dan frame keyboard dari metal finishing polos, sedangkan sisanya adalah polimer. Untuk sebuah laptop Predator, kami expect mestinya frame layar ini bisa sedikit lebih solid. Secara bobot dan ukuran, Helios 300 ini practically belum berubah. Tetapi ya, secara desain yang penting ada improvement, jadi nggak asal plug jesis lama diisi hardware baru. Karena kalau kita ngomong soal hardware baru, nilai jual utama Helios 300 versi RTX 2070 ini adalah layar IPS 240Hz. To be fair, ini bukan panel 240Hz asal-asalan, karena toh respon cepat, warnanya oke, dan lumayan terang juga. Cocok banget buat yang berusaha naikin performa gaming esports, sekaligus juga buat content creator. Ini layar fine-fine aja. Ukuran bezel belum menciut, yang penting posisi webcam masih di atas. Rekup koleksi port, ini ada USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 always on, HDMI, dan mini DP di kanan, lalu charging port di belakang, lanjut lagi Kensington lock, LAN port, dua lagi USB-A 3.2 Gen 1, serta kombo audio jack. Alasan utama kedua untuk beli laptop ini adalah keberadaan versi RTX 2070 Max-Q ditemenin CPU Intel Core i7 Comet Lake versi 6-core. Sama seperti IDPad Gaming 3i yang kami review sebelumnya, performa CPU sendiri normal di luar kita melihat boostnya di limit di kisaran 4,4-4,5 GHz, kalah tipis oleh Ryzen 5 4600H di Cinebench, walau tetap mantap dipakai gaming berkat performa single-core sangat solid. Terus juga buat produktivitas seperti kami coba di Blender. Bukan berarti Core i7-10750H ini jadi bottleneck terhadap si GPU RTX 2070 versi Max-Q. Meski ini bukan 2070 Super, performanya agak lebih nampol dari RTX 2060 standar, cukup untuk ngasih ekstra frame rate di berbagai macam game berkat ada overclocking headroom up to 300MHz saat kita ngaktifin mode Turbo. Dalam mode Turbo, kita bisa nikmatin potensi penuh layar 240Hz ini buat mainin game-game esports semacam CSGO, terus PUBG pun bisa jalan di sekitar 100fps setting mentok, dan pastinya, ini didesain buat mainin game-game AAA yang pakai fitur-fitur semacam Nvidia DLSS serta Nvidia Ray Tracing dengan fps stabil di setting mentok. Singkat kata, performa grafis RTX 2070 gak perlu ditanya. Untungnya, sistem cooling dual fan yang salah satunya kipas metal Aeroblade 3D digandeng 4 heatsink di 4 hex house port ini sangat solid. Suhu CPU-nya ya normal kalau bisa sampai 80an derajat, tapi GPU-nya adem-adem aja, toh bisa lurus stress-test dengan baik selama kalian bisa hidup dengan bunyi kipas 5000 RPM-nya yang agak berisik. Suhu di keyboard pun nyaman-nyaman aja, mungkin berkat ventilasi tambahan di atas. Kemungkinan upgrade pun aman. Di sini udah ada RAM 16GB 3200 pasang, sangat-sangat cukup, terus SSD-nya pun gak nanggung-nanggung dikasih 1TB. Bahkan lebih gede dari, hmm, beberapa laptop high-end predator. Plus, masih ada satu slot Haris 2,5 inci kosong, serta satu lagi slot M.2 NVMe jika kan nanti 1TB udah gak cukup lagi. Di luar beberapa tweak desain dan jeruan, fitur-fitur lainnya kurang lebih belum berubah. Keyboard yang full size beda sama Triton 500, dan ini punya iluminasi RGB 4 zona 4 tingkat brightness yang lumayan saat kalian pingin flexing di tongkrongan. Keyboard-nya sih so-so, not bad, tapi lucu aja ngeliat tombol turbo bisa kepisah sama keyboard, sedangkan tombol power dan predator masih nyatu sama numpad. Lampu caps lock dedicated pun tidak kami temukan. Bateri live belum ada peningkatan, paling habis setelah penggunaan ringan 3,5 jam sampai 4 jam di mode power saver. Jadi sebaiknya bawalah terus adapter 180W ukuran compact ini. Soal kualitas speaker, lagi-lagi nothing special juga. Semoga untuk versi berikutnya, Acer bisa ngasih speaker yang lebih wah. Akhirnya, perlu kita tekenin sekali lagi bahwa di harga Rp 26 jutaan, belum ada laptop lain yang nawarin layaran GPU sebagai Predator Helios 300. Dari merek sebelah, emang ada yang pakai 240Hz, tetapi GPU-nya masih GTX 1660 Ti. Sekalipun kalian beli yang versi RTX 2060 144Hz, itu masih bisa dikategorikan sebagai good deal, mengingat kalian dapat gengsi logo Predator dan manajemen panas yang actually bisa diandalkan. Jadi, apakah menurut Anda semua layar 240Hz itu bisa beneran menambah jago performa e-sports kalian? Apa sekedar buat flexing aja? Jangan segan buat komen, like, dan share video ini. Jaga baik-baik kesehatan kalian. And as always, stay safe. Terima kasih. Terima kasih.